Intro Hey guys, welcome back to my channel Video kali ini aku pengen ngasih lihat ke kamu Skincare, makeup, dan Barang-barang dari Korea yang udah Aku dapetin selama kuliburan kemarin Video ini ada 2 bagian Yaitu bagian yang aku record Sekarang di Indonesia dan juga Bagian yang udah aku record pas aku Masih di Seoul. Waktu itu aku recordnya bareng kakak aku Tapi Karena Videonya itu low quality banget Agak-agak gelap Terus juga muka kakakku Dan aku udah capek-capek gimana gitu Jadi aku bikin lagi sekarang Biar bisa lebih jelas Dan bisa lebih informatif Nah niatan aku buat video ini Bukan buat pamer ya guys, jadi bener-bener Cuman pengen ngasih lihat apa aja yang aku dapetin Jadi next ketika kamu plan a trip To Korea, kamu tau apa yang mau Kamu beli, so Langsung aja. Jadi guys, kalo misalnya kamu tau Kalo kamu pergi ke Korea Ke Seoul Banyak Banyak Skincare disana Banyaknya tuh yang bener-bener banyak Kayak Di setiap sudut Perbelanjaan Pusat perbelanjaan Kamu bakal nemuin Toko, skincare Dan makeup products Dan Memang Kualitasnya tuh bagus-bagus banget Yang pasti paling sering dibeli Sama turis Adalah Maskernya Jadi aku pengen kasih lihat Aku beli masker Ini Adalah masker yang memang Udah Most wanted banget Kalo misalnya ke Korea Dan pasti kamu tau Maskernya ini apa Yaitu adalah Taraaa Masker Nature Republic Ini Bannel sebesar ini Bisa persediaan buat setahun kali ya Gak juga sih Cuman Emang ini banyak banget Jadi Waktu itu Aku belinya di Kayaknya di Lote-lote free Dan memang Kalo misalnya beli disana itu Lebih murah Apalagi yang paketan kayak gini Jatuhnya bakal lebih murah banget Dan kenapa aku beli paketan kayak gini Karena Selain buat Persediaan aku Selama Beberapa bulan ke depan Ini juga cocok banget Buat Kamu yang pengen ngasih oleh-oleh Ke temen-temen kamu Jadi Buat temen sekelas Temen satu kantor Temen sepermainan Se-geng Dan sebagainya Kamu mendingan beli yang ini Satu bundle ini 30 plus 30 Jadi ada 60 Christmas maskar disini Dia cuman dapet 3 varian Tapi Kalo misalnya kamu beruntung Kamu bisa dapet 6 varian Jadi Masing-masing varian itu Ada 10 maskar kurang lebih Disini aku dapetin Ada Aloe vera Ada royal jelly Ada rose Ada shea butter Ada tea tree Green tea Dan Lain-lain lah Pokoknya ini Bener-bener Merupakan Top findings-nya aku As you know Di Nature Republic itu Dia juga punya produk lain Yang Hits banget Yang bikin banget Nature Republic Aloe vera Aku beli bandelan juga Waktu itu isinya Kalo gak salah 6 Di setiap toko Nature Republic Biasanya dia juga udah Di Pak-pakin gitu Ini juga bisa buat oleh-oleh sih Karena kan Ini most wanted banget Dan di koreanya langsung Itu murah Aku lupa berapa duit Pokoknya murah Dia lebih murah dari sini Jadi kan kisaran 100 ribuan Ke atas gitu ya Pokoknya di bawah 100 ribu Dan memang ini tuh Ya pasti Kamu semua udah tau lah Ini tuh Bermanfaat Buat apa aja Bisa buat masker juga Pelembab Terus juga bisa buat Badan Bisa buat Kerimbat Pokoknya Bener-bener Maksu mantep banget nih Oke Next Tetep ngomongin masker dulu ya Aku beli maskernya Holika Holika Ini juga paketan Liat deh Banyak banget Ini paketan gitu Aku lupa kalo gak salah Kalo yang ini 20 plus 20 Apa ya Kalo ini dia cuma bisa 2 varian Jadi 40 pieces itu Cuman 2 varian Ini aku Belinya yang Pearl Ini Holika Holika Klaimnya disini sih A brightening sheet Make skin radiant And flawless With pearl extract Bisa buat Persediaan lama juga nih Ada juga dari Tony Moly Lemon sheet Yang ini aku cuman beli 2 Pokoknya selain Nature Republic Aku cuman beli Paling 3-5 Dia ini I'm real Lemon mask Sheet brightening Terus buat masker Ada juga Madekasus Made Case aside Made Made Case aside Or something like that Tuh Melting Chew Mask This formula Enrich Melting Chew Cream Facial Mask Provides Moisture And elasticity It's suitable for delicate skin Dewy tree Ya bagus Nah terus Ada juga Nature Republic Lagi ternyata guys Ini Ini masker Eh Ini masker Apa Wait a minute Namanya Herb Blending Essence Claimnya The mask Provides Concentrated Nourishment To skin Featuring Herb Active 5 Ingredients That's all Ini kayaknya Sample sih Aku lupa Aku kayaknya Nggak pernah beli ini Ya Tapi lumayan lah ya Menambah-nambah Persediaan masker Terus juga ada yang ini Ini snail mask Dari Nature Republic juga Ini juga Kalau nggak salah Sample deh Dia snail solution mask Shit Ya ini kayaknya Sample Ini Nature Republic lagi Ini Nature Republic lagi Kalau yang ini Dia Vitamin B5 Jadi dia The special solution For sensitive And dry skin Clayernya adalah Ya Another sample Ini isinya ada macam-macam sih Jadi kayak Ada Foam cleanser Ada Kayak krim-krim malam gitu Terus juga Ini Aku dapet Sample juga Ada dua biji Ini Ada krimnya juga Ada shooting gel Katusnya Terus I don't know I think it's Hand cream Green tea hand cream Terus ada emotion juga Dan I got it for free Because it's A free sample Jika Aku belanja Di Nature Republic Another sample Another Sample Another sample Another sample Oke Oh iya Kemarin Aku juga dapetin Sample ini Dari Nature Republic Jadi aku kan Spend Di atas 100 Korean won I guess Terus dapet ini Snail solution Trial kit Ini sih Aku memang tidak tahu Yang ini gunanya buat apa Tapi sih Gak main-main begitu Sample Lihat deh Di dalamnya itu ada ini Ini ada skin booster Emulsion Essence Dan cream Gak main-main sih Belum main banget kan Kalau misalnya mau nyoba doang Nah Terus ya Pas kemarin Aku juga beli Peripera Jadi ini limited edition Aku beli karena Aku beli karena lucu banget Bentuknya Ya Allah ketahuan banget ya Beli karena package-nya doang Ini sebenarnya gift set Tulisannya gift set Dalamnya itu Ada vivid tin waternya Berjumlah 6 Dan Dia tuh kecil-kecil gitu Imut-imut banget Lihat deh Dan warnanya itu Ada semua warna Vivid tin waternya Lihat deh Imut-imut banget Segini-segini Ini sih Buat memakaian pribadi Stok juga Aku gemes banget sih Sama packaging-nya Aku juga beli Peripera-peris ink-nya Aku lupa deh warnanya apa Seperti ini Selain masker-masker syasetan Aku juga Beli Masker yang Di kemasan Aku beli Lush Mask of my community Pasti kalau misalnya Kamu sering liatin Review-review Youtube Kamu juga udah tau Banget soal ini Ini bagus banget Maskernya Sebenernya Ini kan kalau gak salah Originalnya Yang from Japan ya Di Jepang itu pasti lebih murah Maksud aku adalah Kalau misalnya beli di Korea Sebenernya gak murah-murah banget Tapi karena kemarin Aku lagi udah pengen beli Jadi aku beli di Korea Masker lainnya itu adalah Freeman Ini juga sebenernya bukan yang Kalau beli di Korea Lebih murah gitu Tapi Aku kemarin lagi butuh Buat ini Buat nyari masker ini aja Jadi aku beli Ini aku beli yang Anti-stress Dead Sea Mineral Clay Mask Sama yang Revitalizing Pomegranate Peel-off Gel Mask Ada dua Terus Aku juga beli St. Eves Ini juga aku beli di drugstore Ini yang Even and Bright Pink Lemon And Mandarin Orange Scrub Polishes away little imperfection For bright Iranian skin Ini aku juga ada Kayak Wet tissue gitu Ini cuma cleansing tissue Ya pengen coba-coba aja sih Kalau ini Nah terus aku ada juga ini Facial Puff Ini Keep your skin Stay moisturized With 50% less toner Jadi dia kayak kapas-kapas gitu Di Etude Ada Sunrise Natural Corrector Dia SPF 50 Dan yang paling aku suka banget Dari Etude House Ini dia Ini eyeshadow palette Yang lucu banget Bener-bener yang Bener-bener aku banget Yang suka Cosmos Planet And something universe Like that Aku belinya Golden Galaxy Lucu Super lucu banget Liat deh Aku Kalau ini Aku belinya Karena packagingnya saya Emang Karena emang lucu banget Dan sebenernya ini ada yang pink kan Tapi yang pink itu Warna eyeshadow nya Aku kurang suka Jadi aku beli yang ini Jadi dalemnya kayak gini guys Ini udah aku coba sedikit Sedikit Emang sih Eyeshadow palette Di Korea itu Yang kebanyakan aku coba Tuh gak terlalu pigmented Tapi ini bener-bener Karena packagingnya lucu banget Tapi sebenernya bagus juga sih Kalau misalnya dipakai Ya lumayan lah Aku beli Dear Darling Thin Ini aku udah sering banget Pake ini Terus di Face Shop Aku beli ini Rice Water Bright Ini adalah Foaming Cleanser Aku emang udah pake ini Dari lama Dan aku langsung beliin 300ml Biar persiapan Lagi ya Juga ini Oven Nah Ini buat Thermal Spring Water Buat Semprot-semprot kamu Kalau misalnya mau Makeup atau lagi pengen segera Di Skin Food Aku juga ada Premium Tomato Ini toner gitu Bagus Aku udah sempet nyoba Terus ada juga Ini aku belinya Ngoba-ngoba sih Si Cloud ini Jadi Cloud ini Dia tuh kayak Apa ya Kayak Lemba Primer gitu Yang dipake Sebelum kau make up-an Klaus RX Aku beli Ini Yang Whitening Power Essence Terus Kalau yang ini Ini tuh Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mas Pokoknya ini Dari Klaus RX Juga Dan aku juga sempet Beli bedak Chanel Karena bedak Kebetulan abis Jadi ada Malapetaka Pas Aku lagi di Korea itu Bedakku jatoh Dan Dia udah Yang jadi serpihan-serpihan Susah banget Dipakenya Jadi akhirnya Aku belinya Sebenernya Ini bukan yang Kayak produk Korea Cuman Karena yang Keputat beli Jadi aku Keputat beli Terus Aku juga beli Produknya 3CE Buat Lip pigment gitu Sama aku beli Lip tattoo-nya Kalau untuk yang Lip tattoo-nya Kayak gini Lip tattoo Untuk yang Lip pigment-nya Kayak gini Nah Di 3CE Aku juga beli Barang-barang Lucu lainnya Yaitu Square Mini Hand Mirror Ini Istum sih aku belinya Karena Aku kan Suka ngaca Terus Rondanya lucu Jadi aku beli Bagus ya Lucu kan Pink-pink gimana Gitu Terus Sebelumnya Lagi ada produk Yang Barengan sama Maison Kitchen Ini Kemarin Aku beli Pouch-nya gitu Ini bisa buat Pouch makeup Bisa Macem-macem Sorry guys Belum aku buka Dan Nanti aja bukanya Plain pouch gitu Aku juga beli ini Taut bag-nya Maison Kitsune Featuring 3CE Tuh Lucu banget kan Kalau misalnya Aku mau pergi Oh ya Beli tote bag ini Juga dapet Kayak pouch-nya 3CE gitu Di Korea As you know Banyak banget Kaus kaki lucu Jadi aku beli banyak Aku beli Kaus kaki yang Dari yang biasa Ini garis-garis gitu Aku suka sih Simple Terus ada yang Kayak gini Ala-ala ada Jumput-jumput Tentangnya Ini juga garis-garis biasa Aku suka Saya mau nge-net Garis-garis itu Terus Aku beli Kaus kaki Star Wars Karena ini lucu banget Menurut aku Liat tuh Ada R2-nya Ada Stormtrooper-nya Ada Darth Vader-nya Dan aku beli Gak cuma satu Tuh Banyak kan Aku suka Pake kaus kaki Dan Buat aku Kaus kaki itu Sebenernya lucu-lucu banget Dan It's like It's a part of fashion Jadi Maksudnya Walaupun aku bukan anak kecil lagi I still love Rafik socks I still love You know Every lovely Design of socks So Don't judge me for this Because I love socks Sekarang kita ngomongin soal sample Jadi Pas kemarin itu Aku belanja di Olive Young Di Nature Republic Dan di tempat-tempat lainnya itu Nah Pas aku lagi belanja di Olive Young Tebak Aku dapet Taraaa Aku dapet ini guys Lucu banget Ini tuh Sebenernya Sample Khusus Olive Young Lagi ulang tahun Ini Adalah Kaleng yang menurut aku Bener-bener Wow banget Karena ketika aku belanja Aku dapet Ini gratis Dan Kenapa aku seneng banget Karena Ini bukan kaleng biasa Kalau misalnya kamu buka Sample banyak banget Sample skincare Makeup Yang Gak main-main Yang gak cuman Sample ecek-ecek doang Nih ya Aku kasih liat satu-satu Ada Perfect Whip Dari Seri Kashi Shado Lumayan banget gak sih Bisa dibawa-bawa traveling Segala macem Terus Ini I don't know what the brand is Tapi menurut aku Kayaknya lumayan aja gitu Ini the real eye cream For face Terus Ada Evin juga Liat deh Real Terus ada Mustela juga Terus ada Doft End of Pink Breeze Lagi-lagi Ini di dalamnya Ada nih Nature Republic Yang Emulsion Ada ini Ini dari Etched House Moistful Collagen Neogen Dermology Nature Republic Aqua Ada lagi Terus ada dari Bioderma juga Ini Dalamnya sih Ada kayak gini Per eksempel Dr. G Nature Republic Lagi Yang Argan Terus Nature Republic Sunblock Nature Republic Shooting Gel Cactus Emulsion Lagi Nature Republic Yang peach Ini kayaknya Hand cream Nya tuh Dr. Jard Tuh E-Soy Terus ini Ada dari Dreamworks Shrek Body Warmer Ini Snail Black Snail Tuh E-Soy Lagi Tuh Diga Malah Ini Aromatica Lagi Calvin Klein Ini juga Ininya Sample Perfumenya Terus Bioderma Terus Ada juga Ini Sini Tuh Tuh Dalamnya Di sampel Untuk Bucky Dalamnya Di sampelnya Tuh Terus Aku juga Di sampelnya Dapetin ini Lily Bylet Ini warna pink Lucu gitu Bisa dijadikan Pouch buat Makeup Tuh Tempat pensil Atau yang lainnya Selama aku di Korea Aku gak beli baju sama sekali Bayangin dong Kayak emang udah Kemakan sama skincare Dan makeup products aja Cuman aku beli yang tadi Kayak tas-tasan dan pouch gitu Sama aku beli Topli Ini aku belinya di MLB Terus aku beli yang LA dong Tuh Selain karena emang aku suka Dan Warnanya itu Warna yang aku cari Warna pink ini Terus juga Tulisan LA-nya biru gitu Jadi kayak desainnya bagus Aku gak tau disini ada atau enggak Cuman pokoknya yaudah Daripada gak kedapetan Aku beli Jadi itulah Makeup, skincare Dan barang-barang yang aku tungguin selama aku di Korea Yang aku dapetin tuh udah banyak banget Dan aku amazed banget sama free sampelnya Memang Terkenalnya seperti itu kan Kalau misalnya belanja di Korea Bakal dapat free sampel banyak banget Next, kamu mau ke Korea Kamu Mungkin bisa Tahu Apa aja yang perlu kamu beli Sorry guys Aku gak tau Gak inget Harga barangnya satu persatu Cuman disini Kalau misalnya kamu punya pertanyaan Soal Belinya dimana Soal Ya pokoknya Further question about The kind of products that I bought You can ask me Kalau misalnya emang kamu pengen Belanja di Korea Siapin budget Buat beli skincarenya Karena pas kamu masuk ke toko itu Terkadang Kamu tuh mungkin gak butuh Skincare-skincare itu Tapi pas kamu lihat Terus kamu coba Kamu jadi pengen beli Jadi emang hati-hati juga sih Hati-hati dalam memilih barang buat dibeli Jadi kamu mendingan research product dulu Kayak nonton youtube gini Nyari-nyari tau apa yang dibeli Apa yang bagus Dan apa yang most wanted Ya disana kamu tau mau beli apa Ya nyoba-nyoba boleh lah Kan terkadang kamu juga dapet sample Kamu juga bisa nyobain testernya Ini bahkan aku udah nahan banget Aku juga ternyata ada kebeli beberapa barang Yang sebenernya gak penting-penting banget buat dibeli Begitu My shopping trip was fun Dan kalau misalnya ke Korea Aku sadana aku memang lebih belanja ke skincare Dan makeup-makeup di Korea Sebenernya baju-bajunya juga lucu-lucu sih Cuman bagi aku Itu agak overpriced Ya sebenernya Personal preferences sih Tapi ya Ya buat aku Yang aku bawa selama aku pulang adalah Skincare Dan hati-hati juga Ketika kamu beli skincare Yang namanya skincare kan pasti dia produk Yang kebanyakan produk-produk cair kan Kemarin aku sempet kebingungan Sama kakak-kakakku Karena kita belanja Produk cairnya banyak banget Kayak Masker aja tuh ternyata Kehitungnya berat Dan Ya lumayan Sebenernya sih makan tempat banget Enggak Cuman beratnya itu loh Kayak Wow Koper pas ditimbang Langsung kayak naik banget gitu loh Terus apalagi yang aloe vera Aku kan kemarin juga beli banyak Sama kakakku Itu ternyata berat banget Dan sempet pusing juga Packingnya gimana Naronya segala macam Jadi hati-hati juga Jangan terlalu kalap Karena itu dia Skincare kan kebanyakan cair tuh Ternyata ini tuh berat banget Ini tuh 2 kilo tau gak sih Bayangin kayak gini-ginian doangnya Kayaknya ringan Dengan gesto nya Ini apalagi nih Ini kalo misalnya kamu beli banyak Itu bakal berat-berat banget Karena ini 300 mili Dan 3 biji aja tuh udah 1 kilo Jadi kamu harus hati-hati Kalo misalnya mau beli Skincare di Korea So I think that's all Thank you guys for watching my videos I hope to see you again In my next videos Bye Bye